Sementara itu pemirsa volume kendaraan di Pelabuhan Merak terus meningkat. Para pemudik didominasi hendak menyeberang ke Pulau Jawa menuju Sumatera. Sejak pagi antrian kendaraan di Pelabuhan Merak sudah mengular. Data per minggu ini tercatat total reservasi beberapa hari jelang lebaran dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni sebanyak sekitar 82.400 reservasi. Sementara untuk jumlah kendaraan roda 4 per hari ini sudah melintas 10.600 unit. Masyarakat dihimbau untuk berangkat sesuai dengan hari dan waktu yang sudah tertera di tiket agar tidak terjadi penumpukan atau antrian panjang di Pelabuhan Merak. Pemirsa puncak arus mudik diprediksi akan terjadi mulai hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di penyeberangan Merak, Bakahuni telah bergabung bersama kami dengan Putu Bagus. Selamat siang Putu. Seperti apa pantauan penyeberangan siang hari ini? Ya, selamat siang. Prisya dan juga pemirsa dapat diinformasikan memang benar bahwa hari ini tepatnya pada tanggal 19 April merupakan puncak arus mudik yang memang sudah diprediksi oleh pihak terkait. Dan kami menginformasikan di tempat saya melaporkan saat ini yakni tepatnya di Dermaga 5, yakni di Pelabuhan Merak, Banten. Kondisi kepadatan kendaraan roda 4 sudah cukup padat merayap dan bisa disaksikan pula di dalam layar kaca Anda, Prisya dan juga pemirsa bahwa banyak kendaraan yang sudah mengantri ini sejak pagi tadi sekiranya subuh sudah banyak yang ingin menyeberang dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan kami menginformasikan ada jam-jam padat yang memang harus diketahui oleh para pemudik yang ingin menyeberang, yakni tepatnya di dini hari, yakni sekiranya pukul 00.00 hingga pukul 5.00 subuh itu merupakan salah satu jam kepadatan yang memang banyak volume kendaraan yang cukup meningkat, setelah itu ada di jam-jam pagi dan menjelang siang seperti di saat ini, yakni sekiranya pada pukul 8 hingga pukul 2 siang juga merupakan jam-jam padat. Dan sempat lenggang yakni di sore hari sekiranya pukul 2 hingga pukul 5 dan ramai kembali di jam-jam setelah berbuka puasa yakni sekiranya di pukul 7 hingga 9 malam. Kami menginformasikan kembali informasi penting lainnya jika ada pengarlihan arus kendaraan atau penyebangan untuk mencegah kepadatan, yakni di tempat saya melaporkan di Pelabuhan Merak, Eksekutif dan Dermaga 35 ini hanya khusus melayani penyeberangan untuk kendaraan roda 4 dan untuk bus eksekutif. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu terkhusus diseberangkan atau diizinkan untuk menyeberang di Pelabuhan Ciwanda sama dengan truk muatan golongan besar. Selain itu ada 3 pelabuhan yang memang dikerahkan selain Merak dan Ciwanda ada juga Pelabuhan BBJ yang ditujukan untuk kendaraan truk saja yang ingin melintas. Sementara itu informasi yang kami dapatkan sejauh ini kembali kepada Prisya. Oke rekan putu bagus, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali dan juga selalu jaga kesehatan.